Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial diari game episode ke-26. Game-nya adalah Dragon Quest 6. Ini udah episode keberapa gue gak inget lagi udah. 20-an, hampir 30 mungkin. Dan harus gue akui memang Dragon Quest 6 ini adalah salah satu game terlama atau terpanjang mungkin yang gue mainkan di channel gue ya. Selain mungkin Final Fantasy. Pokemon Leaf Green kayaknya yang paling panjang. Atau mungkin apa lagi ya. Tapi seingat gue itu sih. Dan kalau gue liat dari guide juga sebenernya kita perjalanan masih lumayan panjang ke depannya. Belum lagi gue grinding dan nanti ada bonus dungeon juga yang pengen gue cobain. Tapi yang jelas gue happy banget sih main game ini. Meskipun panjang gue suka banget. Jadi ya gue happy-happy aja sih main game ini. Semoga kalian yang nonton juga happy dan gak bosen ya. Anyway, di part yang sebelumnya kita sudah menemukan bagian satu lagi dari si Hero. Yang berarti kita sudah ingat ya tentang ingatan kita masa lalu. Karena ternyata kita memang benar pangeran dari kota Redog. Dan sekarang posisi gue berada di Kastil Redog di real world. Di dunia nyata. Bukan di dream world tapi di real world ya. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam Kastil Redog ya. And here we go. Wah, sudah ditunggu oleh kerajaan Prince Hero. Welcome home. I am General Franco. I have taken over from... Oh, General Tom ya. The king and queen asked a fortune teller about the prince. She predicted you would return today. The queen told me how you lost your memory fighting Mudo. And that the fake prince was really real prince. Jadi fake princess itu rata emang benar pangeran yang sebenarnya ales kita ya. Has your memory returned? Tentu saja ya kan. Apa kau mengingat aku? Yes. You were so small when I first came to this castle. Kamu masih kecil sekali pas aku datang ke Kastil Redog pertama kali. Dan aku masih disini ketika... Oh, saudara-saudari perempuanmu lahir. I've already wasted so much time just talking. Come now to the king and queen. Wait, don't tell me. Don't tell me that we still have a sister that not Tanya. Selamat datang kembali anakku. Syarat telah mengatakan padaku kalau kau akan datang. Dan dia menjelaskan padaku bagaimana kau kehilangan ingatanmu ketika melawan Mudo. Dan kau akhirnya kembali setelah menjadi satu atau utuh lagi ya. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Iya ya. Kau benar-benar terlihat seperti seorang hero. Tapi memang namanya hero sih anyway. Tapi dia gak ngomongin hero pahlawan ya. Tapi maksudnya nama si karakternya itu ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda katanya. Tenang saja. Hero tuh sudah tumbuh jadi kuat ya. Tumbuh dewasa dan menjadi kuat setelah semua pertarungan katanya. Oh tentu saja. Kau akan menjadi raja yang sangat hebat suatu hari katanya. Hero, malam ini kita akan berpesta. Kau boleh relax disini sampai nanti malam. Dan kau dan teman-temanmu akan makan bersama kita katanya. Makan malam. Berpesta Ria. Tapi dunia belum selesai. Kita tidak bisa berpesta begitu saja. Harusnya sih gitu ya. Ya mother understands. Ibu mau mengerti katanya. Kau sudah terpisah sudah sejak lama. Dan itulah mengapa kau bukan seutuhnya dirimu katanya. Tapi kau benar-benar adalah anakku. Dan semua kota akan berkumpul malam ini dan menyambutmu sebagai pangeran. Dan kata-kata atau kalimat ya tersebar dengan cepat bahwa Prince Hero telah kembali. Bahkan pesta makan-makannya tuh berjalan sangat hebat sampai malam. Dan ketika malam tiba orang-orang udah tidur ya kan. Anjir kita tidur sama emak kita. Eh ada si Grand mana tuh. Oh dia kata sama si Grand masih ini ya. She wondered if you were really her son after all. Your recovery took much longer than Muriel's and Hassan's. Wait. Siapa Muriel dan Hassan ini? Apa kawan kita? Tapi kan kita Mira dan Hans. Tapi emang versi patch ini tuh translasinya agak-agak wadaw sih sejujurnya ya. Jadi mungkin maksudnya Mira dan Hans. Tapi Mira emang udah ketemu duluan ya? Kayaknya udah ketemu duluan jangan-jangan. Berarti kita udah selesai semua dong. Therefore your dream self has become much stronger. It may be painful but search the castle for your memories. Oh berarti masih ada ya? Atau udah ya? This was your home hero. Remember kata dia. The king and queen really worried about you kata dia. Kita bisa ngobrol sama emak kita lagi? Tidur. Oke tidak ada yang bisa kita temukan disini. The king and queen will sleep better tonight ya kan? Yah tidur di singgah sana. Aneh-aneh aja lu raja. Mereka mau terdiam ya. Oke kalau begitu. Mari kita coba berkeliling ya. Ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar. Ya lu hero, I couldn't sleep so I came to stare out this window katanya. What is this? Oh flashback ya. Your parents have been asleep for a very long time. Orang tuamu sudah tidur sejak lama sekali. Kami tidak tahu kenapa. Dan sehingga kami menghubungi para orang-orang pintar dari clan Gantt ya. Mereka menyarankan bahwa kita harus mengalahkan muda untuk menyelamatkan mereka katanya. Tapi general, kita tidak bisa melawan musuh seperti itu. Kita pasti akan meninggalkan kastil tanpa perlindungan. Tapi aku rasa kita bisa melakukannya. Bagaimana kalau misalnya kalian semua bekerja untuk sebuah rencana? Baik! Mengerti general Tom! Tetap aja. Mudo mah tetap GG kali. Pangeran hero? Kemana kau akan pergi? Negara masih membutuhkanmu pangeran. Apalagi kalau misalnya orang tuamu masih tidak baik-baik saja. Sangat penting kalau kau tetap stay di sini katanya. Kau harus mengerti pangeran hero. Jadi ini flashback ya. Sebelum kita kabur bisa dibilang ya. Atau pergi untuk mengalahkan Mudo sendirian. Bersama dengan Hans dan juga Mira ya. Gue tetap akan bilang Hans dan Mira walaupun tadi sebutnya sebagai Muriel dan Hassan ya. Tapi keren juga kalau namanya Hassan ya. Kita ada ketemu namanya Mahamed. Ini ada Hassan juga. Keren loh Dragon Quest ya. Nama-namanya itu Arabik-Arabik gitu lagi. Wah sejago itu hero memang. Kau menjadi sangat kuat pangeran hero. Tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Apa kau pikir orang tuamu dalam bahaya? Tentu saja. Aku mengerti kalau kau tidak ingin menjawab. Ratu telah meninggalkan banyak riset. Dan Raja telah mempersiapkan pasukannya untuk melawan Mudo. Aku harap tidak ada hal buruk yang terjadi. Tau nggak? Hal-hal kayak gini yang bikin gue jadi makin suka dengan game ini. Beneran deh. Walaupun levelnya jujur masih belum bisa sampai ke Dragon Quest V. Se-semosional itulah gue attach-nya. Apa ikatan emosional gue dengan Dragon Quest V itu. Tapi ini yang paling mendekati menurut gue. Bahkan jauh daripada yang ketiga. Wow. Underrated. Totally underrated ini Dragon Quest. Enam asli. Gue nggak nyangka bahwa ternyata ini Dragon Quest VI. Se-menyenangkan itu ya. Se-bagus itu disini juga ada ternyata. Oke kita coba cek ya. Kita coba cek ingatan masa lalunya si Hero. Gue suka banget game ini asli. Dan gue sangat menantikan nanti bisa main remasternya. Sang Ratu sangat marah sekali. Akan kehilanganmu sister Sarah ya. Adik perempuanmu si Sarah ya. Aku bisa melihatnya bahwa kau juga pangeran Hero. Semua akan meninggal cepat atau lambat. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Orang tua Franco meninggal ketika ia masih muda. Iya. Tapi sekarang aku memiliki teman seperti General Tom. General Tomnya kemana ya? Pangeran Hero. Dunia masih dalam bahaya. Ada rumor bahwa Mudo telah melakukan penyerangan ya. Aku tahu betapa sulitnya untuk ditinggalkan yang dicintai. Tapi kita harus berkonsentrasi untuk yang masih hidup katanya. Oh, ibu kita datang gak sih Queen ya? What brings you three here? Apa yang membuat kalian semua ada di sini? Ratu. Apakah kalian mengkhawatirkan aku? Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membawa ia kembali. Aku akan mendedikasikan diriku untuk meriset Mudo. Apa? Tapi itu bukan pekerjaan seorang Ratu. Apa yang Raja katakan? Tidak ada. Dia mengerti aku harus melakukan ini. Lagi pula dia sibuk untuk melakukan hal lain. Bagaimana kau mengambil ini, Hero? Ratu Shira dan Pangeran mengerti tugas ini ya. Tugas sebagai seorang royal itu apa dalam bahasa Indonesianya? Gue gak ingat lagi. I couldn't consider myself as good tutor if he didn't. Aku tidak bisa menyatakan diriku sebagai guru yang baik kalau misalnya dia tidak. Kerajaan sih royal itu ya. Mungkin kerajaan sih. Gila menyenangkan sekali game ini. I love it so much. Suka banget gue beneran deh. Gue jadi pengen terus memainkan game ini gitu. Sampai sebisa gue gitu ya. Sampai ke bonus-bonus janjiannya gue akan coba mainin deh. Dan gue akan bener-bener menikmati setiap grinding dan juga perjalanan ya. Dan gue pasti akan sedih banget sih ketika nanti gue bener-bener tamat game ini sih. Kayaknya ya. Gue kalau misalnya udah suka meng-game tuh biasanya kalau gue tamatin tuh rasanya sedih malah. Karena gue meninggalkan petualangan itu juga. Meninggalkan cerita itu gitu. Untungnya masih ada remasternya ya. Tunggu sebentar Hero udah mau siap. Oh ini adeknya kita ya. Dia bikin makanan. Eh Tuhan Putri. Kamu harusnya tidak boleh bermain dengan air panas gitu. Tapi aku cuma bikin sup. Nihiro supnya enak kata dia. Oh Putri. Kok pasti sangat menyayangi kakamu ya. Oke kalau gitu hati-hati ya. Jangan sampai orang tuamu tau kata dia. Aduh jadi sedih gue kemana sih Sarah. Can we meet her again? Oke. Sebelah kiri. Mungkin kita cek di sebelah. Atau mungkin sebelum kita cek di sebelah kanan kita ke paling kiri dulu kali ya. Gue sejujurnya penasaran sih dengan si Sarah ini. Tertidur. Kita bisa masuk sih anyway. Gak ada apa-apa. Kalau kita masuk ke sini. Next time gitu dia. I like it so much. Oke kita coba lewat sini dulu deh. Oh. Di tengah-tengahnya ada ya. Mari kita masuk. Iya kan. Wah ditabrak siapa tuh? Oh si Hasan. Hans ya. Apa kau baik-baik saja? Jangan khawatirkan aku gitu dia. Aku datang dari San Marino. Nama aku adalah Hans. Ketika aku mendengar Ratu dan Raja akan mengalahkan Mudo. Aku datang untuk menolong. Tapi sekarang aku telah disetujui ya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan katanya. By the way. Kamu siapa ya? Aku pendana si Ruh. Jadi dia tiba-tiba datang dari San Marino ya. San Marino kesini. Oke. Kita udah lama loh gak ke San Marino. Terakhir kesana cuma buat ngambil item di bagian penjara. Dan apa kabar si Sandy ya? Aduh. Ada lagi disini. Kita coba langsung saja melihat flashback masa lalu. Apa yang terjadi di bagian perpustakaan ini ya. Panggeran Hero. Aku tidak tahu kalau aku boleh mengatakan ini atau tidak. Tapi aku rasa Perdana Menteri Geban sudah mencoba untuk meningkatkan pajak lokal ya. Dan dia juga ingin merekrut pasukan yang sangat besar dan mengekspansi teritorial kita. Tapi aku tahu kalau Raja tidak akan pernah menyetujuinya. Mungkin kita harus mendengarkan apa yang Pranko katakan untuk tidak memilihnya. Apakah kau bisa berbicara pada Raja tentang hal ini untukku? Oh tiba-tiba nongolnya si Perdana Menteri Kambing. Apa yang kalian berdua katakan? Atau obrolin katanya dia. Kita baru saja selesai. Kalau kau boleh mempersilahanku permisi. Baiklah. Karena kau sudah selesai belajar, Prince Hero. Aku ingin agar kau datang bersama aku. Aku ingin bertemu dengan orang tuamu untuk mendiskusikan beberapa hal. Perdana Menteri Kambing ya kan. Kita ditipu-tipu ya kan. Dipu-tipu sama si Bangshu ya. Oh ini mah cuma item doang ya. Gak ada apa-apa. Oke. Ada lagi yang bisa kita dapatkan di sebelah kanan bawah sini mungkin. Oh gak ada ya. Apa berarti kita ke atas lagi? Ketemu dengan Sang Raja. Karena kayaknya udah semua sih. Harusnya. Oke. Oh masih ke atas lagi. One more. Oh. Tadi gak ada nih. Sekarang ada tiba-tiba. Oke let's go. Ingatan masa lalu yang terakhir mungkin. Ya kan trigger event ya kan. Ini Sang Raja. Dengarkan baik-baik hero. Besok aku akan pergi untuk melawan Mudo. Aku tuh kuat. Tapi kalau saja sesuatu terjadi padaku. Aku ingin kau menolong Shira untuk memimpin negara ini. Apa? Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Jadi sebenernya dia udah nyuruh kita. Tapi kenapa kita pergi juga ya? Oh. Maaf maaf maaf. Eh hero. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana kondisimu? Apakah kau berniat untuk pergi lagi? Ketika dia. Kau harusnya beristirahat dulu. Paling tidak. Ya. Kamu stay disinilah sampai ibumu bangun kata dia. Tidur lainnya Nyakiro kata dia. Well 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 well. Kita sudah bangun pagi ya dan. Oh. Aku sudah terbangun. Setelah semua yang terjadi tadi malam. Apakah kau masih ingin pergi untuk menyelamatkan dunia? Tentu saja ya. Aku tidak tahu kalau ini adalah hari-hari untuk kedamaian atau masih belum. Tapi aku memiliki sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu kata dia. Aku menemukan helm ini ketika di perjalananku melawan Mudo. Dan bisa kau lihat. Ada tandanya ya. Ada simbol. Sebagai simbol untuk mendapatkan kembali ingatanmu. Aku ingin kau memilikinya. Helm of Seifas. Oh my goodness. We got this in Reina Castle. So we have all four of the legendary armaments now. Untuk negaramu. Dan untuk dunia. Hati-hatilah hero. Holy shoot baby. Holy shoot. Aduh gue lupa lagi. Bentar-bentar-bentar. Kalau gue cek ya. Nambahnya gak gede sih. Tapi tetap oke gitu loh. Equip lah gila kali. Help of Wisdomnya mungkin bisa gue kasih ke yang lain ya. Si Hans. Atau Amos ya. Tapi kayaknya Hans lebih bagus. Karena defense-nya Hans. Kok? Oh iya. Magic Knight ya. Tapi enggak deh. Magic Knight harusnya gak sekecil itu sih. Defense-nya. Tapi oke lah. Kita akan equip dia dengan helm of Wisdom ya. Dan Iron Mask ini nanti bisa kita jual. Or something lah gitu. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan semua legendary armament. Atau equipment. Tinggal satu yang belum selesai. Itu adalah Sword of Ramiya. Tetapi. Jangan lupa. Kalau misalnya sebenarnya kita masih ada. Banyak hal yang bisa kita jelajahi lagi ya. Dan. Tempat tersebut adalah kastil di bawah laut ya. Dan. Mungkin gue akan langsung skip aja. Untuk menuju ke sana. Karena perjalanan untuk ke sana cukup panjang. Karena gue harus nyari-nyari dulu ya. Dan biar gak terlalu panjang. Gue akan skip aja. One. Two. Three. Let's go. Oke. Jadi kita sekarang sampai di daerah tempat para Putri Duyung berada ya. Dan sebenarnya. Kalau kalian ingat juga di beberapa park yang lalu ya. Kita sempat mendatangi. Apa namanya. Sebuah. Kastil. Kalau gak salah. Atau kuil. Bisa dibilang. Yang posisinya tuh ada di bagian atas dari. Ya tempatnya para Putri Duyung ini ya. Dan waktu itu. Gue cuma datang ke sana aja. Tapi cuma ngeliat. Oh disitu ada item. Ada penjaganya juga gitu. Tapi gak gue apa-apain. Karena katanya. Itu tuh cukup susah. Untuk dilawan gitu. Dan. Sekarang dengan level yang gue punya. Dengan kekuatan yang gue miliki. Seharusnya. Gue udah cukup kuat. Untuk bisa melawannya. Jadi kita akan langsung saja masuk ke dalam sini. Dan kita lihat apakah kita mampu untuk mengalahkan orang-orang disini ya. So kita akan. Coba saja ngelawan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Dan. Langsung saja kita lawan. Let's go. Let's go. Here we go. Here we here we here we go. Killer Machine and Guardian ya. Kita akan coba fokusin ke. Mungkin Killer Machine nya kali ya. Tapi yang jelas. Gue akan menggunakan By Kill untuk Hero. Kemudian juga By Kill untuk si Hans. Mira sendiri punya By Kill. Untuk dirinya sendiri. Karena dia adalah Paladin gue kasih. Sementara Barb itu sekarang adalah Sage. Gue pake dia Sage. Jadi berguna untuk nanti ngeheal dan juga increase segala macem. Jadi gue akan persiapkan saja. 100 damage nya. What the heck? Holy shh. Wow. Oke kalau kayak gitu kita wajib banget untuk terus defense ya. Paling nggak ya. 128 damage. Oh. Nice. Killer Machine nya sudah berhasil kita kalah kan. Tersisa satu lagi si Guardian. Uh 162 damage nya. Hampir 200 kita sekali hit. Lumayan banget ya. Panggil kawan. Curang. Apa namanya. Nyedot MP ya. Oh. Ha hai. Ternyata masih bisa kita kalahkan dengan cukup mudah ya. Dan. Kita berhasil mengalahkan. Kedua karakter ini. Meskipun XP nya. Gede banget ya. Wah itu tapi damage nya kacau sih. Tadi barusan itu. Amos sampai next level ya. Oh si Slain jadi champion sekarang. Nice. Meki jadi Animal Trainer. Karena gue ubah dia ke Battle Master. Dan. Langsung saja kita coba ambil. Item disini. Yang berisi Small Medal. Nice. Dan berikutnya adalah. Eolus Shield. Itu sebelumnya udah gue sempet kasih buat ke si. Hans ya. Berarti si. Amos gak bisa pake sayangnya ya. Hanya bisa Hans atau Hero. Jadi. Untuk sekarang. Ya kita simpen di inventory aja. Karena emang gak bisa dipake sih. Mau dijual juga percuma. Gue udah beli banyak item. Yang udah terlalu top. Jadi udah cukup. Oke berikutnya ada lain disini. Tapi sebelum itu. Kita sebaiknya heal aja dulu ya kan. Hero kita heal dulu. Terus. Siapa lagi misalnya kita heal mentok. Kalau ini sih gak usah pake heal all. Pake heal more aja. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Battle yang berikutnya. Harusnya sih. Gak beda jauh dengan yang tadi. Killer Machine. Waduh dua biji lagi. Oke gak apa-apa deh kalau kayak gitu. Ayo. Harusnya salah satu damager kita terkuat ya. Bertahan lah Hans. Wah tidak Hans. Wah. Sakit sekali damage-nya itu. Bar pake mati lagi. Sungguh berbahaya. Meskipun gue udah mencoba pake heal all. Sorry gue udah pake increase dua kali. Tapi tetep sakit damage-nya. Jadi ya apa boleh buat. Untungnya kita udah punya revive ya. Jadi gue bisa merevive karakter gue yang mati. Meskipun tetep gue harus pake baiki lagi dan segala macem. Tapi at least ya at least. Ya gak sesulit sebelumnya lah gitu. Hero please. Yes. Berhasil kita mengalakan Killer Machine. Wuuu. Very nice. Udah cukup GG lah karakter kita. Another small medal. Nice. Dan yang terakhir adalah. Greenham Whip. What is this? I don't know. Tapi ini kayak key item ya. Karena ada bunyinya beda banget kayak ini. Oke. Kita sudah mendapatkan item ini. Gue akan heal dulu karakter kita. Abis itu kita akan lanjut ke tempat yang berikutnya ya. Oke gue sudah mengheal karakter gue. Saatnya kita keluar dari tempat ini. Dan. Langsung saja kita kembali ke kota. Longa Deseo ya. Untuk mengambil kembali pedang atau senjata terakhir. Dari 4 Legendary Armament ya. Dan langsung saja kita kembali ke Longa Deseo ya kan. Longa Deseo. Kenapa namanya kayak gitu ya. Longa Deseo ya. Dan kita akan bertemu kembali dengan si. Sally ya namanya kalau gak salah ya. Sally. Oke. Gue masih ingat posisi si Sally. Ada di kanan atas sini. Dan langsung saja kita masuk. Dan Sally. Hup ya kan. One bang bang more. Clang clang finish. Dan. Itu dia. Oh hello. Aku baru saja selesai. May I present the newly restored Legendary Sword. Dan kita mendapatkan Sword of Ramias. The Legendary Sword. Well I was working on the sword. I noticed some writing. Aku melihat ada sebuah tulisan ya. Beberapa tulisan ya. Aku tidak bisa mengerti maksudnya apa. Tapi ada pesan dari waktu lain mungkin. Another time. Aku tidak memiliki apapun lagi untuk bekerja. Jadi sekarang apa aku lakukan kata dia. I don't know. Kalau kau bertemu dengan orang atau laki-laki bernama Kobel di perjalananmu. Boleh gak kasih tau kalau misalnya anaknya lagi menunggu dia kata dia. Kalau boleh sih. Setelah yang aku tahu dia udah meninggal katanya gitu. Oke. Jadi mungkin nanti kita akan. Apa namanya bertemu dengan si Kobel itu. Dan. Gue pengen langsung. Cek aja dulu ya. Holy shoot. Nambahnya jauh banget. Dan gak ada yang bisa pakai kecuali si Hero ya. Plus katanya. Kalau misalnya kita meningkatkan style dari si Sword of Ramias ini. Itu attacknya juga bisa nambah. Jadi kita lihat apa namanya powernya si Hero itu sekarang ada di attacknya. Attacknya di 284 ya. Kita lihat apakah akan bertambah setelah kita naikkan style-nya. Dan style-nya itu bisa kita upgrade di sebelah sini sih anyway. Coba kita cek dulu. Ya kan. Stylismith. Yes. Yang mau aku upgrade itu adalah Sword of Ramias. Oke. Berapa? Uh 10 ribu. Oke. And Voila. Dan katanya ini bisa di upgrade 2 kali sih. Uh style-nya jadi 52. Uh dan juga nambah dari 185 ke 205 ya. Mau coba lagi? Sword of Ramias. Katanya bisa 2 kali jadi ya. Kita coba aja. Sword of Ramias. 24 ribu. Oke lah. Gue masih ada duit nih kan. Tapi sampai gak ada dialognya loh. Style-nya nambah jadi 70 ya. Dari 205 jadi 223. Oke. Nah sekarang kita coba cek apakah benar attacknya jadi bertambah. Oh iya. 299. Tadi 284. Kalau gak salah ya. Anjir nambah 15. GG juga. Wow. Wow. Dan dengan equipment yang lain harusnya sih kita bisa ningkatin style kita. Dan apakah kita akan coba style contest nanti? Boleh juga gue coba nantinya. Oke. Alright. Jadi setelah gue cek sepertinya kita atau gue akan mengakhiri episode kali ini sampai disini dulu. Mohon maaf gak terlalu panjang. Tapi berikutnya tuh gue rasakan jadi perjalanannya cukup panjang ya. Dan mungkin di part yang berikutnya gue pengen cobain lagi style contest. Untuk ya kita cobalah siapa tau kita bisa memenangkan kontes-kontes itu. Untuk mendapatkan item-item yang ada disana. Karena gue sempat ingat. Kalau gak salah salah satu hadiah yang cukup oke itu adalah style. Sorry. Sage stone. Itu adalah batu yang dari dragon quest awal-awal itu sangat penting banget. Karena bisa dipakai untuk mengheal party. Tanpa harus menggunakan MP. Walaupun dia cuma sekelas heal more. Kalau gak salah sekitar 50. Tapi tetap oke lah gitu. Jadi gue akan coba mendapatkan itu semampu yang gue bisa. Habis itu kita akan cobain untuk slime turnamen lagi. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menang. Atau di part berikutnya bisa menang. Dan segitu dulu dari gue untuk episode kali ini. Sampai kita bertemu lagi dalam serial DR game. Episode kedokunan game-game Dragon Quest 6. Part yang berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.